ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita tentunya masih di Lereng Kelodhanter ya pas tema hari ini kita tentang Gunung Kelod tentang wilayah yang ada di Lereng Utara Gunung Kelod kita awali dari ceritanya Mbak Imam Nawawi ya atau Syekh Imam Nawawi pendiri Pondok Ringin Agung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur tentunya masih di Indonesia kita bersama Gus Odik Yes Gus Odik cerita dari awal bosan Jawa ya apa-apa bosan Jawa kenaik, bosan Arab kenaik bosan Indonesia kenaik tapi kalau bosan Arab gak bisa ngomong ya tak bahasa Indonesia apa bosan Jawa ini ahli bahasa Arab ini Gus Odik ya tak Gus ceritanya Mbak Imam Nawawi itu siapa Gus Mbak Imam Nawawi itu oke guys welcome to this Chanel of course still on the Chanel Lering Kelod Hunters Indonesia for official YouTube it is media sharing share information and story about Komunitas the entire archipelago in slopes Mount Kelod Kediri Regency East Java Indonesia like komen share and subscribe anywhere Mbak Imam Nawawi itu pendatang pendatang dari pendatang dari Mataram itu pokoknya enak enak jumlah lorong Mbak Nawawi karung Mbak Wahab Mbak Wahab Mbak Wahab posisi di tempat desa Keleng Mbak Nawawi di tempat dusun Ringanagung terus berhubung terus berhubung Mbak Nawawi Mbak Nawawi Mbak Nganagung kuat akhirnya makhluk di tempat terus akhirnya terus jumlahnya pondok cik telu Mataram Sunda Karupacitan sebentar Gus sebelum membahas tentang pendirian pondok kita ingin tahu Mbak Imam Nawawi itu keturunannya keturunannya ada berapa 4 anaknya ada 4 4 lakinya 2 perempuannya 2 namanya nomor 1 nomor 1 Mbak Yai Makun yang pertama kali yang kedua Mbak Tamjiz Mbak Tamjiz yang ketiga Mbak Siti Mbak Siti terus yang keempat Mbak Rovi A Mbak Rovi A kalau Mbaknya Gus Otik itu yang siapa Gus Mbak Tamjiz Mbak Tamjiz Mbak Tamjiz punya anak punya anak 8 8 terus Ibu Yenengan berarti yang nomor berapa yang nomor Mbak Tamjiz kan nganu Rabi Bukindu oh 2 kali 2 kali anaknya 8 kalau kalau yang anak pertama Mbak Tamjiz punya anak 3 pertama Mbak Rovi di Ngerangkok di Ngerangkok terus kedua Ngering Nagung iya yang ketiga Ngering Nagung Kabeh terus selanjutnya selanjutnya terus Rabi oleh Mbak Amar Pongah punya anak 8 yang masih Sugeng Jorangan Jorip sampai Diti ini Garek Luru tinggal 2 siapa Gus Mokfit sama Siti Aminah Siti Aminah dan Mokfit terus yang Ibu atau Bapaknya Gosotik yang mana yang Mbak Pak Kasmari dari Miran dari Miran terus ibunya ibunya dari kelahiran Ringin Nagung Ringin Nagung yang namanya Siti Aminah berarti langsung keturunan dari Mbak Imam Nawawi terus Mbak Tamzis punya anak tadi termasuk ibunya Jenengan ya ceritanya Mbak Imam Nawawi ya kita kembali ke pembangunan pondok jadi mulai dari awal Gus pembangunan pondoknya itu seperti apa mitosnya tapi bukan mitos banyak orang yang percaya banyak saksi juga yang pernah bercerita kita bahwa dulu itu waktu membangun pondok harus merobohkan apa ya pohon beringin yang besarnya luar biasa ya itu apa benar Gus betul terus gedenya seberapa Gus itu kurang lebih hampir seluas kurang lebih satu hektar satu hektar luasnya satu hektar itu luas pohonnya besarnya pohon itu satu hektar bukan rantingnya bukan luasnya kalau rantingnya sampai mana Gus berarti rantingnya sampai pondok sumber pondok sumber sari pondok sumber sari doyong terus jubang nganu ke utara sampai gunung nganu mulai pacul guang pacul guang terus nganu nganu bondalem bondalem kadangan nganu 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 sepondok mending mbak 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 rosit tulung agung tulung agung lulu terus ceritanya gimana bisa menebang pohon sebesar itu kayak pohon avatar dipotong nganu sampai 40 hari 40 hari nganu gaesho gaesho ambruk wistugel gaesho ambruk jubule kongkong moce salawat apa nih apa ada pendungunya Gus ada banyak jadi sebelum pemotongan pasti ada proses berarti ada prosesnya berarti dipindah dulu dipindah dulu pengguninya terus akhirnya masih ada yang tersisa tersisa ya pusat pimpinannya yang gaesho mau dipindah akhirnya gaesho robo itu ya akhirnya gimana Gus akhirnya dipotong sama santrinya gaesho gaesho putus akhirnya santrinya diajak membaca sholawat awam sholih alam huqam tuha salim sampai tiga kali enggak bernapas sampai tiga kali oh hanya tiga kali tiga kali enggak sampai ribuan enggak ya tiga kali enggak berapa itu satu desa keling bermasuk satu desa keling jumlahnya ada berapa keling jengles bukaan kecek banyak berarti ya ada ada lima mirahan miran akhirnya mau robo robo sumbangnya ke arah barat ke barat mana berarti ke wilayah wilayah totok sumber sari oh gitu terus mulai dipotong 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 nanti dibikin pondok sama yang namanya bedok kentongan tuh dimintai pondok sana bikin pondok sana lirboyo pondok nanti paculguan pondok alem pasap itu diserahkan ke pondok-pondok itu masjid-masjid itu ya itu hanya rantingnya berarti yang berbedok pohonnya sekitar satu hektare luar biasa itu dicakepi santrinya santrinya cuma ada tiga pekalongan sundoh sama pacitan itu terus sampir itu setelah tumbang pondoknya mencapai 8.700 santri santrinya yang mondok ini rinagung sampai 8.700 8.700 berarti setelah pohonya roboh baru proses pendirian pondok itu ya sampai saat ini ya mungkin ada karomah-karomah yang pernah diketahui Mbak Imam Nawawi itu seperti apa Mbak Imam Nawawi ya saya sebagai putu ya buyut ya pokoknya kalau masalah ngomong masalah detil ya besok atau kapan langsung ke tempat yang lebih tahu oh gitu ya insyaallah ya nanti di next video ya nanti di antar gusotik anugus jadi tadi ceritanya ada Mbak Imam Nawawi ada Mbak Wahab ya berarti kita yang belum pernah ke Mbak Wahab kita sudah lama ingin ke pondok ringin agung tapi belum dikasih kesempatan kebetulan hari ini kita bersama langsung berdasarkan sama nasab ini dari Mbak Imam Nawawi ini gusotik ya luar biasa banyak yang cerita tapi tidak begitu detail bagus Alhamdulillah benarnya kan istilahnya kan disek sing kong sing kong babet disek kan bahwa bahwa kak kuat akhirnya pindahan seleng akhirnya sing kuat Mbak Nawawi Mbak Mbak Wahab berarti kakak seperguruan lebih lebih sepuh Mbak Wahab ya gitu anugus katanya dulu itu pernah difoto siapa Mbak Imam Nawawi itu kelihatan kita apa alasnya lihat alas kakinya berarti sandalnya berarti kalau zaman dulu pakai bagi ya trompah sandal karet yang terbuat dari ban sampai sekarang masih masih ada ya oh gitu jadi dipoto hanya lihat alas kakinya saja dari Bambu sampai sekarang tidak ada rayapnya sama sekali oh gitu ya terus bahkan ceritanya Mbak Hasim Mbak Hasim pun pernah waktu mau jajah Belanda maupun Jepang zaman penjajahan Belanda dan Jepang itu minta galeri di Gijimat akhirnya sampai hidup sampai sampai kena senapan berarti buat kekebalan ditembak tidak apa-apa sama Belanda sama Jepang berarti itu dari bambu dari bambu galer itu galer itu alasnya ranjang jadi sampai seperti itu berarti waktu tahun mungkin yang di Surabaya itu gimana 10 November itu mungkin 10 November jadi seperti luar biasa karomanya dari Mbak Imam Nawi biasa jadi bahkan Gunung Kelut mau meletus minta izin sama Mbak Nawi gitu ya sampai segitunya kita potong dulu ya jadi ada hubungannya dengan Masyosuro Lembusuro Jotoh 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 berarti di Gunung Kelut sebenarnya ada tiga gunung berarti tiga gunung satu gunung ada tiga tiga penghuni atau yang berkuasa ya yang berkuasa oh gitu jadi harus minta izin Mbak Imam Nawawi dulu ya kita tidak direstui tidak direstui pokoknya izin sama mbak Imam Nawawi karena jalur-jalurnya utama Nganu Pondok sampai ke selatan terus Nganu sampai itu sebelah selatanya Anur pembatasi sampai situ kebarat termasuk ada legenda Kalilanang dan Kali Putri Putri itu Kalilanang itu yang mana Konto Konto Kandangan perbatasan dengan Kasembon Malang Pondok Agung ya dengan Berantas kalau yang Kali Konto itu namanya Kalilanang kalau yang Berantas namanya Kali Putri Kali Putri oh gitu terus legendanya katanya Kediri Dati Kali Litar Dati Latar Tulung Agung Dati Kedung dan sebagainya itu termasuk itu juga berhubungan dengan itu mitosnya Lembusuro Masyosuro Jatoshuro itu gimana ceritanya ceritanya kan dulu kan waktu yang namanya anaknya si Haji Joyoboyo kan punya anak satu yang namanya Kili Suci Oh Dewi Kili Suci Kili Suci Jatoshuro